hai 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 kawan cukup disini kembali lagi dengan set battle episode yang ketiga ada ya Brian di kontesan pertama yang punya setup yang clean dengan skema warna yang estetik saat semua lampu dimatikan ternyata kesan clean masih melekat disetapnya ini seluruh area di meja di cover dengan mousepad yang besar dan juga bahan kain yang terlihat seperti karpet bahkan di meja sebelah juga dilakukan hal demikian soal peripheral dia mempercayakan mouse dan keyboard ke Logitech mousepad RGB dari adjust dan yang menarik speaker simbadannya digantungin ke monitor dia enggak bisa lihat gimana caranya tapi menurut aku cara ini cukup kreatif dan unik dan membuat area meja jadi lebih luas untuk urusan kabel-kabel terlihat rapi yang digulung dengan kawat tapi sayang dia enggak kasih lihat kabel di bawah area meja dia juga punya keyboard dari rexus untuk Macbooknya tapi dia enggak kasih tahu ini Macbook yang keluaran kapan terlihat dari Macbook sepatu Yeezy case dan cooler dari Corsair yang ia miliki tapi entah kenapa dia masih nyaman menggunakan mobile dan prosesor yang bisa dibilang udah cukup jadul mungkin dia punya alasan sendiri dan katanya PC ini biasa dia pakai untuk gaming dan streaming terakhir dia bilang dia adalah seorang DJ atau disc jockey itu mungkin alasan kenapa ada akustik foam di dinding dan Macbook yang dipakai untuk kerja sebagai musisi digital jadi buat yang butuh DJ untuk acara ultah kawinan atau sunatan bisa menghubungi Brian setelah kedua datang dari Nicholas dengan meja sejuta umat dari IKEA overall terlihat sangat nyaman untuk melakukan aktivitas di sana ini adalah setup laptop yang menggunakan monitor yang katanya monitor ini hasil nyolong dari ruang kerja bokapnya monitornya dimont ke dinding sehingga di desktopnya punya space ekstra tapi sih kalau dilihat-lihat posisi monitornya buat aku terlalu ke kanan mungkin kalau mejanya digeser sedikit bisa terlihat simetris di tengah peripheral yang digunakan tidak begitu ramai bahkan untuk audio dia hanya menggunakan earphone bawaan dari handphone untuk urusan pop filter katanya dia buat sendiri tapi nggak tahu bahan-bahannya dari apa kerapian di setupnya makin didukung lagi oleh kabel manajemen yang benar-benar rapi dan hampir tidak terlihat dia juga menggunakan bantuan tanaman palsu untuk lebih menyegarkan suasana di setupnya selain itu di atas setupnya ada poster yasat dinding dan sebuah rak dinding tempat letakkan sisir headset mouse kamera dan lain-lain fitur rak dinding ini sangat membantunya untuk memberikan space di meja agar lebih terlihat rapi dan jauh dari kata ramai hanya ini foto ingin kirimkan dan mungkin itu aja yang bisa aku komentarin berlanjut lagi ke setup dari susah kaya dengan setup bersama warna kuning dan hijau yang kalau diartikan dengan mood itu artinya mungkin bahagia dan damai tidak kalah bersih dan terorganisir dengan baik mouse dari Logitech mousepad dari Razer dan sekilas mungkin kalian akan melihat itu adalah keyboard dari Razer tapi tidak ternyata itu adalah keyboard dari Sansoni piker dari GMC yang diatasnya diletakkan figure Stromtrooper dan rumput hiasan di bagian kanan speaker diletakkan headset dengan headset standnya desain dari speakernya sangat mendukung untuk memberikan kesan compact di desktopnya dan juga mendukung agar desktopnya terlihat lebih luas dan terorganisir ia memakai monitor 22 inch dari LG yang diletakkan di atas stand yang nampaknya dibuat sendiri soal PC dia memberikan informasi yang tidak begitu detail soal PC-nya bahkan juga fotonya PC-nya ini biasa digunakan untuk main CSGO dan ngerjain tugas yang aku suka adalah detail garis-garis di mejanya sepertinya mejanya ini dilapisin dengan stiker yang membuatnya menjadi lebih detail tapi ia juga terkesan polit dalam menyertakan foto yang hanya sedikit sehingga hanya itu yang bisa kita lihat mungkin ia takut rahasianya terbongkar oleh cuaks pantasan aja dikasih nama richard atau susah kaya soalnya dia pelit berbeda dengan Richard kontestan yang berikutnya memberikan banyak foto hadir dengan setup sederhana keyboard sadis dan mouse rexus lalu ada juga tanaman palsu yang nampaknya menjadi kewajiban untuk membuat desktop menjadi lebih fresh dan sebuah speaker legendaris dari all tech lansing speaker ini dirilis di tahun 2010 dan suara yang dihasilkan sangat detail dan dasyat lalu ada boneka husky yang katanya pemberian orang ya iyalah pemberian orang gimana kalau kurasa sih itu pemberian dari orang yang cukup berarti namun orang tersebut sudah pergi meninggalkan sejuta berperih di hati sehingga tinggal menikah husky yang menemaniku menantimu untuk kembali wajahmu selalu terbayang dalam benakku senyumanmu yang tak akan terlepas olehku dari setiap perjalanan waktu yang berlalu sama seperti si susah kaya monitornya juga diletakkan di atas stand buatan sendiri yang dibawahnya ditempelin USB hub dan monitor stand tersebut juga bisa digunakan untuk menyimpan yang peripheral saat tidak dipakai agar desktop terlihat lebih clean lagi kabel manajemennya sangat rapi dengan bantuan paperclip bahkan dia rela menggeser meja yang sudah rapi hanya untuk menunjukkan kabel-kabel dibaliknya bagian bawah mejanya juga rapi dengan stabilizer dan subwoofer speaker yang dihadapkan ke arah dinding agar pantulan masnya lebih nendang lagi PC nya sendiri punya tempat khusus di bagian bawah kanan meja itulah sebabnya kenapa dia butuh USB hub karena tentunya akan sulit untuk mengakses port USB yang ada di PC PC nya juga mencerminkan desktopnya yang simple clean dan rapi biasanya ia memakai PC ini untuk editing di Premiere dan main PES 2018 thank you banget buat Rinaldi yang udah rela nyambutin kabel dan letekin PC nya keluar hanya untuk nunjukin ke kita terakhir di dindingnya terlihat jejak mencurigakan sepertinya dulu itu adalah sebuah poster yang sekarang udah dicabut mungkin habis ngambil foto-foto ini dia pasang poster tersebut kembali mungkin aja poster mantan setup yang terakhir datang dari setiawan yang punya desktop yang tak kalah estetik dengan yang dimiliki oleh Brian mouse dan keyboardnya dari digital alliance yang juga diberikan custom keycaps dibalik monitor ditemukan sebuah lampu buatan sendiri kaki monitornya dilapisi dengan stiker bertekstur fiber kenapa tidak meja nya juga diberikan demikian kalau perlu dinding dan sisi rumah juga dibuat begitu pasti jadi lebih keren sebagai hiasan ia masih sama dengan beberapa kontestan yang sebelumnya tapi dipadukan dengan action figure si gundul Saitama Oppa speaker yang dia pilih punya bentuk yang keren dan unik sekilas seperti dari brand JBL tapi ternyata itu adalah speaker dari simbadut tidak ada komplain untuk cable manajemen kabel-kabelnya rapi diselotip dan disimpan di kotak sepatu colokan ditempelin di samping meja tapi tunggu itu apa itu kenapa kamu bisa punya tisu hanya beberapa lembar untuk apa itu PC nya juga rapi dengan cable slip berwarna ungu katanya sih dia keracunan Venom Rx Squadron dari aku PC ini biasa dia pakai untuk main pubg overwatch dan juga kerja di lantai yang memakai puzzle yang biasa untuk mainan anak-anak sebagai alas kaki nggak tahu sih dia ngambil dari mana mungkin punya adiknya atau anak tetangga kelihatan setiawan ini orangnya sangat rapi terlihat dari buku-buku aksesoris yang terorganisir dengan rapi terakhir ada sebuah note yang menempel di sudut kanan meja tapi nggak tahu itu apa apakah itu kode rahasia atau sebuah pesan mungkin yang tahu bisa komen di bawah dan sekarang sampailah kita pada akhir video ini dan sekarang waktunya untuk memberikan voting kalian ke peserta yang menurut kalian terbaik pemenang akan aku umumkan di Instagram aku seminggu setelah video ini di-publish dan pemenang berhak mendapatkan sebuah kaos eksklusif set-up battle aku cuaks and see you in the next battle untukmu saat ku berlari dari sedih di hati ku coba tuh bangkit seperti dulu lagi jalani hidup ini menggapai mimpi-mimpi hilangkan sakit hati di dalam rongga haji selamat menikmati selamat menikmati